Intro Terima kasih saudara anda masih menyaksikan Kepri hari ini Saudara pagoda Sata Sasra Buddha yang terletak di kompleks Vihara Avalokitesuara Kilometer 14 Tanjung Pinang Provinsi Kepelan Riau Memecahkan rekor muri sebagai pagoda tertinggi di Indonesia Pagoda Sata Sasra Buddha sudah menyabet dua gelar dari Museum Rekor Indonesia Muri Dimana rekor muri yang pertama menjadi pagoda tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 46,80 meter Dan rekor muri kedua adalah pagoda dengan pemasangan keramik motif Buddha terbanyak dengan jumlah 20.708 kebing Proses pembangunan pagoda Sata Sasra Buddha memakan waktu sekitar 7 tahun Yang dimulai pada Juni 2016 dan rampung pada Juni 2023 dengan anggaran sekitar 100 miliar rupiah Pagoda ini terdiri dari sembilan lantai dengan ukuran panjang 52 meter, lebar 32 meter dan tinggi 46,80 meter Pada bagian dinding bangunan menggunakan 20.708 keramik motif patung Buddha yang dipesan dan dicetak khusus dari pabrik di China Pagoda Sata Sasra Buddha mampu menampung sekitar 2.000 pemeluk agama Buddha untuk kegiatan sembahyang Selain itu juga dimanfaatkan sebagai objek wisata bagi wisatawan dalam maupun luar negeri Terlebih selama ini kompleks vihara Avalokiteswara menjadi salah satu tujuan wisata warga lokal di Pulau Bintan Secara umum gambaran pagoda Sata Sasra Buddha menyerupai menara bertingkat dengan bentuk atap meruncing di tiap tingkat Pada lantai pertama, Pagoda terdapat 3 patung utama berbahan gyok yang juga diimpor langsung dari China Yakni patung Buddha Amitaba, Buddha Sakyamuni, dan Buddha Bais Chia Guru Tempat untuk persembahan atau tempat untuk memberikan kehormatan Selain itu juga dapat dipakai untuk tempat untuk beribadah Hari ini Pak Hengki Suryawan yang selaku pembina yayasan dan didamini suhu selaku ketua pihara Memberikan sebuah bentuk penghormatan yang tertinggi dengan membangun pagoda ini Dan mudah-mudahan dengan pagoda ini akan dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat huja khususnya Dan bagi masyarakat di luar umat buda lainnya Karena sejujurnya pagoda ini ada nilai-nilai seni budayanya Selain untuk beribadah juga akan bisa membangkitkan inspirasi atau motivasi spiritualitas Sehingga tidak hanya dimanahi dari sisi religionalitas agama semata Tapi adalah sebagai membangkitkan keyakinan dalam diri kita atas keluhuran dari Tuhan yang mahasiswa Jadi kalau dibandingkan dengan pagoda-pagoda Indonesia yang lain, bagaimana dengan yang disini Pak? Saya banyak berkunjung ke berbagai tempat, banyak pagoda Adalah di Pulau Kamaru, kemudian di Watukong, Semarang dan sebagainya Banyak pagoda dibutuhkan Dan hari ini pagoda ini menjadi spesial Karena satu luasnya juga berbeda, lebih luas Dan ketinggiannya pun juga melebih dari pagoda-pagoda Sehingga layak kemudian orang muri memberikan penghargaan sebagai pagoda tertinggi Saya Supriyadi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buda, Kabupaten Rekam Tim Liputan TV Rikapri melaporkan